Terima kasih Anda masih bersama kami di Anyu Siang bersama saya Gede Satria dan Bernadetta Ginting. Pemirsa Subdirektorat Remaja Anak dan Wanita Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Mitru Jaya akan menghadirkan Mario Dandi Satrio, Shane Lucas dan AG dalam rekonstruksi kasus penganian David Ozora atau David Latumahina pada hari ini. Hari ini rencananya tim kepolisian akan melaksanakan rekonstruksi pasca kemarin ditunda. Rekonstruksi sedianya akan dilaksanakan langsung di tempat kejadian perkara di perumahan Green Permata, Pesanggerahan Jakarta Selatan. 23 adegan akan diperagakan oleh Mario Dandi Satrio, Shane Lucas dan juga AG. Rekonstruksi juga dihadirkan beberapa pihak kejaksaan dengan menggunakan acuan dari beberapa alat bukti serta keterangan saksi dan tersangka. Sebelumnya rencana rekonstruksi kasus penganian ini digelar pada hari Kamis namun batal dilaksanakan. Tidak hadirnya beberapa saksi serta pertimbangan teknis menjadi alasannya. Bukti-bukti dan fakta anyar sudah dikantongi pihak penyidik Polda Mitru Jaya. Dan pemirsa kita akan pantau bagaimana suasana dan persiapan jelang rekonstruksi penganian David Ozora. Sudah darahkan kami Yola Duyanti di lokasi tepatnya di wilayah Pesanggerahan Jakarta Selatan. Siang Yola, bagaimana persiapan dari rekonstruksi dan apakah semua tersangka akan hadir? Selamat siang, data gede dan juga pemirsa memang benar bahwa tim penyidik dari Polda Mitru Jaya hari ini akan menggelar rekonstruksi terkait kasus penganiayaan yang dilakukan oleh anak eks pejabat pajak yakni Mario Dandi terhadap David Ozora pada 20 Februari 2023 silam. Ada pun memang rekonstruksi baru akan digelar pada pukul 2 siang waktu Indonesia bagian Barat nanti dan untuk situasi dan juga suasana di tempat kejadian perkara, di tempat yang melaporkan saat ini yakni di perumahan Green Permata, Ulujami, Pesanggerahan Jakarta Selatan adalah ini baru saja tiba dari pihak LBH Ansor yakni M. Sahwan Are yang mengatakan bahwa dirinya bersama dengan rekan-rekan LBH Ansor lainnya ini akan turut hadir untuk menyaksikan rekonstruksi pada siang hari nanti. Ada pun tadi menurut keterangan dari M. Sahwan Are ini mengatakan bahwa pihak keluarga dari David Ozora ini yang sudah terkonfirmasi akan hadir untuk menyaksikan rekonstruksi pada siang hari nanti ini baru pamannya yang bernama Rustam Hatala. Namun untuk ayah anda dari David Ozora ini belum terkonfirmasi akan menghadiri atau tidaknya rekonstruksi pada siang hari nanti. Namun rekonstruksi sendiri ini akan digelar dengan menampilkan sebanyak 23 reka adegan dari masing-masing pelaku dan juga saksi. Ada pun saksi kunci yang sudah terkonfirmasi akan hadir untuk rekonstruksi pada siang nanti adalah berinisial N dan juga R yang merupakan pemilik rumah yang mana ini depan rumahnya merupakan tempat kejadian perkara penganiayaan yang dilakukan oleh Mario Dandir terhadap David Ozora pada Februari lalu. Ada pun juga dapat kami sampaikan data gede dan juga pemirsa memang yang menjadi menarik adalah pada rekonstruksi siang hari nanti ini pertemuan antara Mario Dandir dengan sang kekasih yakni AG yang mana saat ini statusnya adalah pelaku anak ataupun anak yang berkonflik dengan hukum yang mana pada Rabu malam kemarin ini sudah resmi ditahan oleh tim penyedip Polda Metro Jaya di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial atau LPK selama 7 hari ke depan. Ada pun penahanan dari AG sendiri ini berdasarkan pertimbangan subjektif dan juga objektif ada pun objektif ini melihat dari hukuman yang akan dipertimbangkan di atas 5 tahun sedangkan untuk pertimbangan subjektifnya sendiri ini menghindari AG untuk melarikan diri, menghilangkan barak membukti dan juga melakukan tindak pidana serupa. Gede, data dan juga pemirsa kita akan sama-sama menyaksikan jalannya rekonstruksi pada siang hari nanti guna menyamakan keterangan saksi serta alat bukti dalam perkara kasus penganiayaan tersebut. Sementara itu, data dan juga gede. Ya, Yola apakah nantinya memungkinkan bagi awak media untuk bisa langsung melihat ke sana dan mengambil gambar begitu? Ya, gede, data dan juga pemirsa memang untuk saat ini sendiri ini kami awak media memang belum diperkenankan untuk memasuki area perumahan Green Permata Ulu Jami, pesakiran Jakarta Selatan sendiri karena memang baik dari pihak kepolisian ataupun penyidik Polda Metro Jaya sendiri ini belum tiba di tempat kejadian perkara namun nantinya kami akan mengupdate kepada Gede, data dan juga pemirsa bagaimana jalannya rekonstruksi apakah kami awak media diperkenankan untuk memasuki perumahan tersebut untuk menyaksikan secara langsung jalannya rekonstruksi yang akan digelar pada siang hari ini guna menyamakan keterangan dari para saksi tersangka serta alat bukti yang sudah ditemukan oleh tim penyidik Polda Metro Jaya dan pada rekonstruksi pada siang hari nanti juga akan membuktikan beberapa waktu lalu memang sempat viral di media sosial terkait isu isi chat dari yang diduga dari agen terhadap David Ozora yang untuk menjebak David Ozora sendiri ini untuk dilakukan penganiayaan oleh Mario Dandi dan menurut informasi dari diras kerimung Polda Metro Jaya yakni Kombes Pol Hengki Haryadi mengatakan bahwa rekonstruksi pada siang hari nanti ini akan membuktikan apakah isi chat tersebut benar dilakukan oleh AG untuk David Ozora menjebak penganiayaan yang dilakukan oleh Mario Dandi sementara itu gede ada juga data baik terima kasih Yola Duyanti atas laporan Anda dan pemirsa saksikan terkait dengan adanya rekonstruksi ini di program kami di Breaking News usai ayat siang ya dan pemirsa berikutnya memasuki hari ke-18 kondisi David Ozora korban penganiayaan oleh Mario Dandi membaik saat ini tim dokter melakukan fisioterapi terhadap David pada setiap pagi dan juga sore hari meski masih belum bisa mengenali orang sekitar kini kondisi David sudah semakin membaik dengan terbiasa membuka mata walaupun masih belum sepenuhnya sadar selain itu pihak keluarga besok diundang polisi untuk hadir dalam rekonstruksi yang akan dilakukan di tempat kejadian perkara kalau hari ini itu tim dokter sedang mencoba untuk apa tadi istilahnya tilting down gitu jadi membuat posisi kasur David jadi kondisi David itu kan tetap masih diurang ICU tapi hari ini itu tim dokter itu coba memposisikan posisi David itu posisi kasurnya duduk jadi tilting down tadi istilahnya itu untuk dia terbiasa membuka mata karena kan memang walaupun masih di ICU terus respon membuka mata itu juga sudah dilakukan tapi ini salah satu mungkin cara yang dilakukan tim dokter juga jadi fungsi sengaja dibuat seperti itu itu biasanya membuka mata agar lebih mempercepat ini lebih optimal proses kesadarannya karena kan memang belum sepenuhnya ya terus David itu juga kan setiap pagi sama sore itu sekarang itu di fisioterapi jadi tangan sama kakinya itu digerak-gerak itu sih yang terbaru sekarang Dirjen Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Askolani memanggil seluruh kepala kantor Bea dan Cukai untuk mengikuti rapat koordinasi rapat koordinasi teknis atau rakornis ini digelar di tengah maraknya kasus flexing atau pamer harta para pejabat pajak serta pegawai Bea, Bea dan Cukai setelah mantan kepala Bea dan Cukai Yogyakarta kata Eko Darmanto dipecat karena pamer harta kini kepala Bea dan Cukai Makassar Andi Pranowo diberiksa di kantor pusat pemeriksaan dilakukan atas analisis PPATK yang menemukan kekayaan janggal Andi Pramono dan menyerahkannya kepada KPK Pemeriksa Imbas penganiayaan David satu persatu pejabat pajak yang memiliki harta berlimpah dan gemar pamer di media sosial di sorot publik KPK akan meniknak lanjuti informasi terkait harta pejabat yang ramai diperbincangkan di media sosial Satu persatu pejabat Dirjen Pajak dan Bea Cukai yang gemar pamer kemewahan di media sosial mulai ketar-ketir lantaran menjadi sorotan publik dan dilirik Komisi Pemberantasan Korupsi Terbaru, Kepala Bea Cukai Makassar Andi Pramono menjadi sorotan setelah akun Ad Partai Sosmet mengunggah rumah mewah di kawasan Jibubur Selain rumah, istri dan anak Kepala Bea Cukai Makassar menjadi perbincangan karena busan yang dikenakan harganya fantastis dan dianggap tidak sesuai dengan profil Kepala Bea Cukai Makassar Andi Pramono Berdasarkan LHKPN per 16 Februari 2022 Andi Pramono sebagai pejabat Kepala Negara Bea Cukai Makassar memiliki harta mencapai 13,7 miliar rupiah Komisi Pemberantasan Korupsi akan menindak lanjuti informasi yang beredar di media sosial terkait beredarnya harta milik Andi Pramono Dari kami di LHKPN bukan masalah besar atau kecilnya karena dia nyangkut di nama perusahaan ini istrinya ada di sana gitu ya bersama dengan istri RAT oleh karena itu kita undang beliau untuk klarifikasi minggu depan 7 Maret lalu, Kepala Bea Cukai Yogyakarta Eko Darmanto diperiksa KPK selama 9 jam Pemeriksaan terkait aset kepemilikan harta yang sering dipamerkan di media sosial KPK menilai harta yang dimiliki oleh Eko Darmanto yang mencapai 15,7 miliar rupiah pada 2021 dianggap tidak wajar dengan provisinya sebagai aparatur sipil negara namun demikian Eko menyampaikan terima kasih kepada KPK karena diberi kesempatan mengklarifikasi harta yang dipamerkannya di media sosialnya mantan pejabat Dijan Pajak Rafael Alundri Sambodo juga tak luput dari perhatian publik Usai anaknya mengani David, anak pengurus GP Ansor, Rafael menjadi sorotan terutama koleksi harta yang berupa kendaraan mewah yang dipamerkan anaknya Mario Dandi mulai dari Cip Rubicon hingga motor Harley Davidson Rafael pun diperiksa KPK dan dipecat dari jabatannya sebagai aparat sipil negara karena melakukan pelanggaran beratia ini memanipulasi LHKPN pula oknum pejabat ini pun mencoreng institusi tempat Rafael bekerja kepercayaan publik pun juga tergerus karena di saat rakyat diminta menerapkan gaya hidup sederhana mereka malah pamer kekayaan di media sosial Presiden Joko Widodo, Sidak Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Solo, Kamis sore Presiden didampingi Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung serta Pejabat Kementerian Keuangan Presiden mengecek langsung wajib pajak yang sedang melaporkan surat pemberitahuan tahunan di KPP Solo dalam kesempatan ini Presiden juga rapat dengan jajaran dari Kementerian Keuangan Jokowi mengaku kaget karena masih banyak wajib pajak yang melaporkan SPT tahunan secara offline padahal pemerintah sudah menggalakkan pelaporan pajak secara online mengecek secara langsung penyampian SPT tahun 2023 ini saya kaget bahwa bapak yang mantri masih banyak padahal kita akan bisa di filing dari wajib pajak ingin memastikan bahwa yang diisi itu betul Presiden Jokowi menyampaikan alasan masyarakat tetap melaporkan SPT ke kantor pajak sebab masyarakat ingin memastikan data pajak diisi dengan benar Jokowi berharap agar seluruh wajib pajak melaporkan harta kekayaannya paling lambat 31 Maret 2023 sebab penerimaan negara dari pajak diharapkan bisa untuk membayar subsidi BBM subsidi listrik, dana desa, bantuan sosial, hingga pembangunan infrastruktur dari Solo, Jawa Tengah, Sep Tiantaro, Ainews melaporkan Pemirsa Menteri Keuangan Sri Mulyani akan menemui Menko Pohluka Mahfud MD segera Hal ini terkait pernyataan Mahfud mengenai transaksi janggal senilai 300 triliun rupiah di Direktorat Jenderal Pajak dan Beacukai Menanggapi temuan Menko Pohluka Mahfud ini, Menkyu Sri Mulyani mengaku tidak tahu menahu mengenai transaksi tersebut Meski sudah menerima surat dari PPATK, Menkyu mengaku tidak menemukan adanya angka 300 triliun dari laporan tersebut Ia mengaku jika belum membaca surat dari PPATK ini secara tuntas karena baru diterima dalam perjalanan menuju ke Solo Mengenai 300 triliun terus terang saya tidak lihat di dalam surat itu tidak ada angkanya Jadi saya tidak tahu juga 300 triliun itu dari mana angkanya Nanti saya akan kalau kembali lagi ke Jakarta saya akan bicara lagi dengan Pak Mahfud dan juga Pak Iwan Angkanya itu dari mana Sehingga saya juga bisa punya informasi yang sama dengan anda semuanya media dan masyarakat Untuk saya tanya kepada Pak Iwan cara menghidupnya gimana dan tanya seperti apa Karena di dalam surat yang disampaikan ke saya yang di dalam hal ini ada lapirannya 36 anggaman itu tidak ada satu pun angka Sri Mulyani menambahkan selama ini PPATK terus menginformasikan secara rutin jika ada transaksi janggal di Kementerian Keuangan Dari periode 2009 sampai 2023 sudah ada 196 surat yang diterima Kementerian Keuangan Bahkan sebagian besar sudah ditindaklanjuti oleh Inspektora Jenderal Kementerian Keuangan Dari Solo, Jawa Tengah, Sep Tiantoro, Ainews melaporkan